Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pada kali ini Najid Ngaji akan membahas tentang Anggapan wahabi atau pendapat ulama-ulama wahabi yang mengatakan Bahwa Tuhan itu kadang bosan Jadi menurut ulama wahabi Allah subhanahu wa ta'ala itu punya sifat bosan Dalam bahasa Arabnya malal Malal artinya bosan Nah bosan disini atau malal disini adalah bosan secara hakiki Atau bosan secara beneran Artinya begini Bahwa ulama-ulama wahabi berpendapat bahwa Allah subhanahu wa ta'ala memiliki sifat malal Memiliki sifat bosan dengan arti yang sebenarnya Dengan arti yang hakiki Namun kata mereka Sifat malal Allah Sifat bosan Allah Itu tidak sama dengan sifat bosan kita Kita memang bosan Allah juga bosan Tetapi bosannya Allah tidak sama dengan bosan kita Itu menurut ulama-ulama wahabi Yang memang memiliki akidah Tajisim atau menjisimkan Allah Ulama terdahulu Ada juga yang mengatakan bahwa Allah subhanahu wa ta'ala itu memiliki sifat malal Memiliki sifat bosan Namanya Abu Ya'la Kalau tidak salah terdapat di dalam kitab Al-Imam As-Subuki Nah Abu Ya'la ini Imam Abu Ya'la ini Sheikh Abu Ya'la ini Sama dengan wahabi yaitu Orang yang memiliki akidah menjisimkan Allah Ada pun hadis yang menyandarkan kata malal atau kata bosan kepada Allah subhanahu wa ta'ala Ada di dalam sahih Bukhari Hadisnya sebagaimana berikut Dari Sayyidah Aisyah Sayyidah Aisyah berkata Dan di sampingku ada seorang perempuan yang tingkah lakunya itu baik Fakola maka Rasulullah bertanya Men hadis siapa ini Fakultuh maka Sayyidah Aisyah menjawab Hadis fulana bintu fulan Ya Rasulullah Ini fulana putri dari fulan Wahai Rasulullah Dia malam ini tidak tidur Fakola maka Rasulullah berkata Kalian ambillah dari perbuatan Dari amal Dari ibadah Sesuai dengan kemampuan kalian Allah subhanahu wa ta'ala tidak bosan Sehingga kalian adalah bosan Nah dari hadis Suhaib Bukhari ini Kemudian orang-orang wahabi Komuhabi ulama-ulama wahabi Itu berpendapat bahwa Allah subhanahu wa ta'ala Memiliki sifat malal Memiliki sifat bosan Sebagaimana Syekh Uthaymin Salah satu Syekhnya wahabi Yang ada di Arab sana Terdapat di dalam kitab Di dalam doror.net Waswila Syekh Ibn Uthaymin Ditanya Syekh Ibn Uthaymin Apakah bagi kita bisa untuk menetapkan sifat malal Sifat bosan Walherwalah dan harwalah Ini kalau saya lihat di kamus itu Harwalah ini artinya cepat-cepat Lillahi ta'ala bagi Allah subhanahu wa ta'ala Fa'ajabah maka Syekh Ibn Uthaymin Menjawab Ja'afil hadith anin nabi sallallahu alaihi wa sallam Qauluhu Fa'innallah la yamalluh hatta tamalluh Telah datang di dalam hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam Ucapan Fa'innallah la yamalluh hatta tamalluh Fa'innallah la yamalluh hatta tamalluh Fa'innallah ulama' mangkul Di antara ulama' ada yang mengatakan Innahada Sesungguhnya ini Hadis ini Hadis tadi itu Dalilun ala ifbatil malal Dalil atau petunjuk Untuk menetapkan sifat malal Sifat bosan bagi Allah subhanahu wa ta'ala Lakin Malalullah laisaka malil makhluk Akan tetapi bosannya Allah Tidak sama dengan bosannya makhluk Ir inna malalal makhluk naqsun Karena sungguhnya Bosannya makhluk itu adalah kekurangan Karena hal itu menunjukkan Kepada bosannya Dari sesuatu Amma malalullah Ada pun bosannya Allah Maka itu adalah kesempurnaan Dan tidak ada kekurangan Intinya menurut Wahhabi Tuhan itu Allah subhanahu wa ta'ala Itu memiliki sifat bosan Dengan makna yang sebenarnya Dengan makna yang hakiki Tetapi bosannya Allah Tidak sama dengan bosannya makhluk Itu intinya Lalu sebenarnya seperti apa Menurut ulama ahlus sunnah wal jemaah Maksud dari hadis La yamallullah hatta tamallu Nah berikut ini Saya tampilkan pendapat dari Salah satu ulama ahli hadis Yaitu Al-Imam Ibn Hajar Al-Asqolani Dalam kitab Fathul Bari Kitab terbaik Yang menjelaskan Atau mensyarahi kitab Al-Imam Suhaib Bukhari Kata Al-Imam Ibn Hajar Al-Asqolani Beliau mengatakan Yang dimaksud dengan Malal atau bosan adalah Menganggap berat sesuatu Dan larinya Diri dari suatu tersebut Setelah sebelumnya itu senang Jadi arti yang sebenarnya Arti hakiki Dari malal dari bosan adalah Sebelumnya senang Pertamanya senang Tetapi kemudian Tidak senang Kemudian Diri ini Diri Diri kita ini Kemudian lari Dari sesuatu yang sebelumnya Kita senangi Nah itu namanya bosan Secara hakiki Menurut Al-Imam Ibn Hajar Al-Asqolani Berarti Di dalam bahasa Menurut bahasa Arti dari malal Arti dari bosan adalah Pertamanya senang Kemudian Tidak senang Pertamanya cinta Kemudian Lari dari suatu Yang sebelumnya Dicinta itu Nah Wahuwa muhalun Al-Allahi ta'ala Bittifakin Nah menurut Al-Imam Ibn Hajar Al-Asqolani Kata malal Sifat malal Yang bermakna hakiki Yang bermakna Sebenarnya Tadi itu Yang asalnya Senang kemudian Tidak senang itu Itu muhal Jika disandarkan Kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Bittifakin Dengan Kesepakatan Para ulama Baik kita lanjutkan Kola Al-Isma'ili Al-Imam Al-Isma'ili Berpendapat Wajma'atun Minal muhaqikin Dan banyak ulama Yang tahkik ilmunya Yang benar-benar Memiliki ilmu Inna ma'utliku hadha Ala jihatil muqabalah Al-lafdiyah Majazan Kenapa Kata malal Kata yang maluh Itu diungkapkan Disandarkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Menurut Al-Imam Isma'ili Ini hanya sebatas Sebagai muqabalah Sebagai bandingan Perbandingan Secara lafat Dan itu Dalam bentuk Majaz Bukan hakiki Bukan hakikat Bukan makna yang sebenarnya Tetapi majaz Dan itu di ucapkan Disandarkan kepada Allah Itu sebagai muqabalah Atau sebagai perbandingan Sebagai Biar serasi kata-katanya Sehingga menjadi Ya maluh Hatta tamalu Biar serasi seperti itu Dan menyandarkan kata ya maluh Menyandarkan kata bosan kepada Allah Itu dalam bentuk majaz Bukan dalam bentuk majaz Nah secara hakiki Kuala al-kurtubi Al-Imam al-kurtubi Mengatakan Wajahu majazihi Bagaimana bentuk majaznya Segi majaznya seperti apa Anahu ta'ala Bahwa Allah subhanahu wa ta'ala Lama kanah Yakta'u thawabahu Bahwa Allah subhanahu wa ta'ala Memutus pahala Aman yakta'ul amal Dari seorang Yang memutus perbuatan Yang memutus amaliyah Yang memutus dari ibadah Malalan Karena bosan Abbaroh Andhalikah Bilmalal Maka Allah subhanahu wa ta'ala Mengatakan Atau Mengibaratkan Dari Dalikah dari itu Dari Pemutusan pahala Bilmalali Dengan Kata malal Dengan kata bosan Dan ini di dalam ilmu Belawah Termasuk Termasuk Menamai sesuatu Dengan nama penyebabnya Lebih mudahnya begini Seorang hamba Ketika beramal Ketika melakukan ibadah Maka oleh Allah subhanahu wa ta'ala Akan selalu diberi pahala Tetapi jika seorang hamba Itu Berhenti beribadah Memutus ibadahnya Karena malal Karena bosan Maka Allah subhanahu wa ta'ala Berhenti Memberi Pahala Maka Allah subhanahu wa ta'ala Berhenti memberi pahala ini Oleh Allah ta'ala Lewat hadis Rasulullah Diunggapkan Bahwa Allah subhanahu wa ta'ala Bosan Memberi Pahala Maka penyebab Allah subhanahu wa ta'ala Ini tidak memberi pahala Kepada seorang hamba Karena dia berhenti beribadah Dikarenakan bosan Maka Allah subhanahu wa ta'ala Berhenti memberi pahala Nah gitu maksudnya Mirip dengan apa yang disampaikan oleh Al-Imam Al-Qurtubi Al-Imam Al-Harawi Mengatakan Waqala Al-Harawi Maknahu Makna hadis diatas adalah Layaktau'ankum Fatlahu Bahwa Allah subhanahu wa ta'ala Tidak akan memutus Anugerahnya Artinya akan selalu memberi Anugerah Hatta Tamalu Su'alahu Sehingga kalian bosan Meminta anugerah Kepada Allah Ketika kalian bosan Ketika kita bosan Meminta anugerah Berdoa Kepada Allah Maka Allah ta'ala Memutus anugerahnya Begitu maksudnya Jadi bukan berarti Menurut ulama Ahlusenah wal-jemah Bukan berarti Allah subhanahu wa ta'ala Itu memiliki Sifat bosan Dengan arti yang Hakiki Dengan arti yang Sebenarnya Baik kita lanjutkan Terdapat di dalam kitab Al-Qawlu Tamam Bi'ithbati Tafwid Madhaban Lissalafil Kiram Ya maluh Bi maknahu Allu'awi Alladhi huwah Kata ya maluh Dengan makna yang Secara bahasa Alladhi huwah Yaitu Istifqalun nafsih Minas syaih Yaitu Merasa beratnya diri Kepada suatu Dan larinya diri Dari suatu tersebut Setelah Setelah Mencintainya Dan ini Secara pasti Tidak layak Jika disandarkan Kepada Allah Dan tidak ada Orang yang Berbeda dengan ini Tidak berbeda Pendapat dengan ini Kecuali Orang yang Tidak memiliki Akal Maksudnya begini Kata Kata bosan Itu secara Hakiki Bermakna Bermakna bosan Bermakna beratnya diri Bermakna larinya diri Setelah mencintainya Dan hal ini Itu Tidak mungkin Tidak layak Disandarkan kepada Allah Dan para ulama Sepakat Dan orang-orang Islam Sepakat dengan pendapat ini Kecuali orang-orang Yang tidak memiliki Akal Tidak memiliki logika Baru mengatakan Bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala Itu bosan Dengan makna Yang sebenarnya Inti pembahasan kita Di dalam masalah ini Bahwa Menurut Ulama ahlus sunnah Wal jemaah Kata malal Sifat malal Yang bermakna bosan Dan dimaknai Dengan makna hakiki Dengan makna yang sebenarnya Itu muhal Bagi Allah Apa makna malal Secara hakiki Makna malal secara hakiki Adalah Bahwa diri Merasa berat Kepada sesuatu Setelah Mencintainya Asalnya mencintainya Kemudian bosan Tidak mencintainya Lagi Ingin pergi Dari suatu tersebut Nah ini makna hakiki Makna malal secara hakiki Makna malal secara hakiki Jika disandarkan Kepada Allah Maka itu adalah Kekurangan Bagi Allah Maka menurut Ulama ahlus sunnah Wal jemaah Kata malal Dengan makna hakiki Itu muhal Tidak boleh Disandarkan Kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Dan muhal Tidak mungkin Allah memiliki Sifat malal secara hakiki Karena sifat malal secara hakiki Itu hanya dimiliki Oleh manusia Oleh makhluk Oleh ciptaan Allah Tapi bukan berarti Ulama ahlus sunnah wal jemaah Tidak percaya kepada hadis Menurut ulama ahlus sunnah wal jemaah Arti hadis tersebut adalah Dilarikan kepada majas Yang makna sebenarnya adalah Tarkuh Meninggalkan Jadi artinya adalah Bahwa Allah subhanahu wa ta'ala Akan selalu memberi pahala Kepada seorang hamba Yang berbuat baik Yang beribadah Kepada Allah Ketika seorang hamba Itu berhenti Beribadah Kepada Allah Karena malas Maka Allah subhanahu wa ta'ala Meninggalkan Atau berhenti Memberi pahala Artinya tidak memberi pahala lagi Nah gitu maksudnya Baik Dari sini Kami mengucapkan Terima kasih banyak Kepada teman-teman Atas supportnya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!